Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali semoga kita diberikan kesehatan semuanya kali ini saya punya temuan baru nih mengenai caranya mematikan pohon kelapa mudah saya akan tunjukkan bagaimana cara mematikan pohon kelapa ini dengan cara menanam paku yang dilumri oli oke tonton sampai habis ya cuma sebentar kok biar kita bisa jelas lihat bagaimana pohon bisa mati kita mulai perjalanannya let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kelapa ini sangat miring sekali nanti buahnya ini juga kalau jadi udah jatuh menimpa genteng ini atap rumah juga sering jatuh dulu nah setelah ditanam paku daunnya jadi mati ini sudah gak berbuah lagi dijamin ini bisa anda lihat ini dikelilingi pokoknya paku-paku dikelilingi semua cukup mudah sebenarnya ikuti terus ya perhatikan oke ini pertama paku dilumuli dulu oli ya oli itu cukup dioles-oles aja oli bekas ini gak apa-apa oli bekas lalu tinggal ditancapkan saja ya tuh nah benar-benar di dalam ya tuh gak kelihatan jadi intinya tanam aja sebanyak-banyaknya paku di pohon kelapa ini pokoknya yang banyak aja kelilingi begitu yang banyak pokoknya nah ini pohon selanjutnya yang kedua yang berhasil dimatikan dengan cara menanam paku di dalamnya pokoknya yang dikelilingi paku menjadi menciut ini udah lama juga nih ditanamnya lebih dari beberapa bulan lah ini menghambat pertumbuhan dari pohon kelapa bisa anda lihat bisa anda lihat juga dengan jelas tuh dari kejauhan nih kita tunjukin tuh tuh kan pokoknya itu yang ditanam paku jadi menciut tuh ke atasnya jadi kering tidak tumbuh tuh daun-daunnya juga bener-bener di atas tuh tidak ada buah dan kering daunnya udah kering aja semua tuh diameter pohon kelapanya juga jadi kecil kurus kering ini beberapa bulan lagi mati bener-bener mati ini beda sama yang ini kan tuh kalau ini kan yang sehat yang sehat dari bawah sampai atas itu gemuk itu yang sehat dan daunnya juga hijau nah ini yang sehat kalau yang ini tuh ini kering ya tuh malahan sudah tidak ada daun lagi ke atasnya ada tuh satu dua cuma kering semua tuh kelihatan paku-paku ini jadinya daerah ini kering yang ditanami paku sama oli kering ini tuh bisa melihat kering paku semua ini di dalamnya pokoknya sebanyak mungkin tanamnya aja paku oke ya cuma itu saja mudah kan tuh cuma menggunakan beberapa paku dan juga apa tadi oli ya oli bekas nih sangat efektif sekali ya sangat bagus oke sampai disini dulu semoga bermanfaat dan semoga juga anda melakukannya berhasil sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati